Hai Saya kira itu diperlentukan bagi orang-orang yang mampu seperti kelas 1, kelas 2 Tapi mereka yang terpaksa yang saya sampaikan tadi Saya rasa kita semua mari membuka nurani kita Untuk melihat masyarakat kita yang tidak mampu itu Kalau kenaikan BBM mungkin tidak semua orang miskin bisa menikmati itu Tapi pelayanan kesehatan tidak ada yang tidak bisa masuk dalam jaminan indikal Karena sangat dibutuhkan ketika dia sakit Dan saya tahu persis Pak Menteri Orang yang saya peduli dengan masyarakat Tidak ingin melihat ada masyarakat di Indonesia ini terkapar di rumah mereka Hanya karena mereka tidak bisa menjangkau layanan pengobatan di rumah sakit Ataupun di puskesmas karena tidak masuk dalam jaminan kesehatan nasional Oleh karena itu terkait dengan persoalan Inilah yang mari kita coba sekali lagi membuka nurani kita Untuk membicarakan tentang mereka yang tidak masuk dalam program PBI Disebabkan karena pendataan Pak Menteri dan Pak Dirut saya ingin sampaikan Pengalaman lapangan yang pernah saya saksikan langsung Yang pertama soal pendataan orang miskin Kementerian Sosial setiap kali memerintahkan para bupati Karena saya ini juga mantan bupati 2 periode 2007-2018 Selalu mengirimkan kita kriteria orang miskin Dan berdasarkan kriteria orang miskin lah itu Kami menentukan orang miskin di lapangan Contoh misalnya Salah satu ada 10 kriteria orang miskin Menurut Kemensos yang pernah saya baca Salah satunya itu mereka Tidak mempunyai rumah Jadi mereka yang punya rumah Sudah mempunyai lantai Lantai apa semen misalnya Itu tidak dikategorikan lagi sebagai orang miskin Yang kedua punya meteran listrik Kemudian yang ketiga misalnya mereka punya motor di rumah Otomatis mereka itu gugur hak mereka Sebagai peserta PBI Nah ini yang saya sampaikan pada forum yang terhormat ini Sebetulnya penduduk miskin di Indonesia ini Berdasarkan data BPS Itu sudah tercover di dalam daftar kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Atau Kartu Indonesia Sehat Yang persoalan menurut saya ini Pak Di Indonesia ini banyak sekali Orang yang rawan miskin Kalau hari ini kita semua bicara soal terpapar radikalisme Di Indonesia ini sekarang banyak orang terpapar kemiskinan Siapa mereka itu? Yang pertama Para petani penggarap Mereka ini mungkin dalam tahun sebelumnya Mereka panen raya Dapat keuntungan besar Tapi kemudian tahun berikutnya mereka gagal panen Pada saat dia panen raya Dia bisa membuat rumah Dia bisa memasang listrik Dia bisa membeli motor dengan kredit misalnya Tapi pada tahun berikutnya dia gagal panen Dia tidak punya penghasilan Pada saat seperti ini siapa yang akan tanggung mereka Padahal dalam pendataan tadi Mereka tidak masuk dalam keluarga Orang kategori miskin Demikian juga para nelayan Nelayan kita yang melaut Itu pada musim ombak mereka tidak bisa turun Di laut Itu bisa berbulan-bulan Dua-tiga bulan Pada saat itu mereka tidak berpendapatan Pak Menteri Siapa yang bertanggung jawab Kalau mereka sakit Dan pasti kira-kira salah satu Yang banyak di dalam peserta BPJS Yang tidak bisa membayar Ini adalah mereka inilah Para tukang-tukang batu Yang mungkin tahun ini dapat borongan Tahun berikutnya tidak dapat kontrak dan sebagainya Maka mereka tidak berpenghasilan Kalau mereka sakit Siapa yang membayarkan mereka Ini kira-kira yang alpa dari penglihatan kita Khususnya pendataan BPJS Sehingga Kalau kita bertanya Kenapa banyak yang tidak bisa membayar Karena menurut pendapat saya Itulah mereka orang-orang Yang rawan Yang terpapar kemiskinan Meminjam istilah radikalisme Jadi ini yang perlu kita bicarakan bersama-sama Sehingga Menjadi perhatian bagi kita semua Untuk memikirkan mereka ini bagaimana Sehingga saya ingin Menyampaikan saran dan pendapat saya Pada forum yang terhormat ini Yang pertama Saya ingin menyerahkan Dengan tegas pada kesempatan ini Bahwa saya meminta Agar kenaikan yuran BPJS Khusus kelas 3 Ditunda Itu yang pertama secara tegas saya sampaikan Kemudian yang kedua Kepada BPJS Untuk membenahi data yang saya sampaikan tadi Kita berharap Harusnya kementerian sosial Pak Pimpinan Tapi kita tidak punya jalur Untuk koordinasi dengan kementerian sosial Berhubungan dengan data ini Karena sumber persoalan ada di situ Yang ketiga Saya ingin Menyarankan pada kesempatan ini Kepada Pak Menteri Persoalan ini akan terus menerus Tidak akan berhenti ini Pak Kalau ini selalu Tidak selesai persoalan data Dan tidak persoalan selesai kemiskinan Baru-baru saya membaca data Menurut BPS bulan Agustus Ada kenaikan lagi kurang lebih 500 ribu orang Yang menganggur Coba Mereka ini Nanti akan menjadi beban BPJS lagi Pak Padahal mereka dulu menjadi peserta BPJS Saran konkret saya Pak Menteri Mungkin Pak Menteri memikirkan Sebuah terobosan besar Dalam kebijakan di Kementerian Kesehatan Bagaimana kalau ke depan ini Negara berpikir Agar Indonesia ini menerapkan Universal Health Coverage Itu secara totalit Totalit Secara umum Artinya Semua pengobatan di kelas 3 Yang ada di rumah sakit pemerintah Maupun rumah sakit swasta Itu dijamin oleh pemerintah Khusus kelas 3 Ini pasti akan terjadi seleksi alamiah Baru kita tahu di Indonesia ini Siapa yang mampu Dan siapa yang tidak mampu Orang-orang yang mampu Pasti tidak akan mau berobat di kelas 3 Dan orang-orang yang sangat sekali Membutuhkan pengobatan Pasti akan berobat di kelas 3 Saya punya pengalaman Pak Menteri Selama 10 tahun jadi Bupati Saya menerapkan di Moroali Universal Health Coverage Secara total Seluruh masyarakat Moroali kurang lebih 300 ribu Masyarakat Saya nyatakan Gratis berobat di kelas 3 Di rumah sakit Manapun di seluruh Indonesia Dan pada saat mulai ini berlaku Sejak tahun 2007 Sampai 2018 Sebelum BPJS didirikan Saya ingin memberikan sedikit perbandingan Pak Menteri Dan Pak Dirut Selama saya kelola Saya mendirikan sebuah badan Namanya Badan Jaminan Sosial Daerah Dengan peraturan daerah Setiap tahun Saya hanya mengeluarkan Uang kurang lebih 9 miliar Untuk mengobati seluruh rakyat saya Yang sakit Berobat di kelas 3 Dimanapun rumah sakit Di seluruh Indonesia ini Dalam setahun Pak 9 miliar Tapi ketiga Karena waktu itu Saya mohon maaf Ini Pak Dirut Mungkin salah satu Bupati Yang menolak Dan tidak integrasi Dengan BPJS Itu adalah saya Sampai tahun 2018 Saya berakhir Masa jabatan Bulan Juni Dan setelah diganti Bupati pengganti saya Mengintegrasikan seluruh Masyarakat Merowali Dalam peserta BPJS Dan Pemda harus membayar Kurang lebih 35 miliar Setiap tahun Coba ini sebagai Sebuah perbandingan Tadi 9 miliar Ini juga seluruh Bisa saya Dimanapun Pak Masyarakat saya berobat Dan tidak ada Pengecualian penyakit apapun Sampai kalau ada masyarakat saya Berobat di Jogja Berobat di Jakarta Saat itu juga Petugas Jam Sosda Saya perintahkan Mengawal mereka Kemudian membuat MOU dengan rumah sakit tersebut Dan seluruh pengobatannya Diklaim Di badan Jaminan Sosial Daerah Saat itu Saya coba Berusaha untuk Mengawasi Tahun awal Pak Menteri juga Terjadi hampir Defisit Karena ada beberapa Biaya operasional Juga masuk Ada kurang lebih Di dalam perda Disebutkan 20% Dari total Anggaran Yang disediakan oleh Pemerintah Digunakan Biaya operasional Akhirnya Saya mulai Awasi Saya lakukan Dan sebagainya Kita lakukan efisiensi Sehingga tahun-tahun Berikutnya Tidak lagi Dan Saya ingin jujur Sampaikan Pak Menteri Rumah sakit Rumah sakit Termasuk rumah sakit Di Makassar Selalu bilang Begini Pak Menteri Kalau jam sosdanya Merowali Kami perlakukan Mereka dengan Baik-baik Karena saya bilang Sama rumah sakit Tolong Layani Masyarakat saya Seperti Melayani Pasien Perusahaan Ini sekedar Perbandingan Bapak Pak Menteri Sehingga Saya ingin Terima kasih Terima kasih